Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Hari ini kita mau drifting sesuai nama channel kita Garasi Drift Maka kita harus ada konten drifting Dan kali ini gue mau latihan drifting pake mobil Sylvia Jadian ini Kalo kemarin kalian liat, ini velaknya gue sempet ganti warna putih ya Gue tuker dari Sky Viro Sekarang gue tuker lagi karena offsetnya beda Kalo pake yang warna putih ini, dia offsetnya lebih keluar jadi mentok-mentok harus ada yang dirubah dulu Dan kita hari ini mau latihannya di Sentul Gue dari sini sendiri Dipo udah langsung disana Dan kita ada tamu spesial juga di video kali ini Nanti kita liat tamu spesialnya siapa? Spesial banget sih, dan pastinya hari ini bakal seru banget Nah langsung aja kita jalan menuju ke Sentul pake Skyline Skyline yang udah siap, kita langsung jalan Ya guys, sekarang gue ada di Tol Jagorawi Dan kalo kalian merhatiin, ini sekalian ada yang berbeda ya Kemarin kan kita modif ganti jok, ganti setir dan lain-lain Rasanya udah enak banget sekarang posisi duduknya yang tadinya tinggi banget Udah jadi enak banget kayak lagi bawa mobil balap Dan joknya pun juga enak ternyata Nah, tapi ada permasalahan Kan kemarin ganti instrumen kluster tuh Tapi sekarang bensinnya gak jalan Jadi gue gak tau ini bensinnya full apa abis Ya, kira-kiranya ya setiap jalan harus gue isi dulu lah Daripada nanti mobok tengah jalan gak lucu Dan kalo tadi gue singgung ada tamu yang spesial Kalian udah pada tau juga sih, ada di thumbnail soalnya Ya, kita bakal ngedrift sama Sean Glile Pembalap F2, pembalap internasional kebanggaan Indonesia Dan nanti dia bakal bawa mobil gue Suatu kebanggaan juga sih, bisa ngedrift bareng gue Dan nanti sebelum ngedrift, gue diajak main go-kart Pake go-kartnya dia, disentuh circuitnya buat go-kart Itu juga pasti seru banget Dan stay tune aja untuk hari ini Bakal jadi episode yang seru banget nih Kita bakal seneng-seneng disentuh Alright guys, kita udah sampe di Sentul Tapi bukan di circuitnya ini Kita di bagian parkiran yang waktu itu pernah ada Event drifting juga disini Dan tadi kita berangkat siang Sekarang udah sore karena tadi gue main go-kart dulu sama Sean Tapi di go-kart sentul sana Bagi kalian yang mau nonton Kita itu lomba Lombanya tapi ada di channelnya Kuih Entertainment Langsung aja ke channelnya Kuih Entertainment Sekarang kita mau latihan drifting Bersama Sean Glile Gila Gue sih sering nonton konten lu bro Wah thank you banget Gue suka banget Gue juga Kalo lagi nonton F1 pasti sebenernya kan ada F2 Nonton juga Thank you Bro, kan kita drifting nih Sementara Lu kan biasanya F2 ya Atau ya F2 lebih Kelasnya Formula 1 Tapi yang lebih bawahnya lagi Ada gak sih ilmu drifting yang kepake gitu Memang sebenernya kan kalo disana drifting itu Kalo kita slide gak lebih kenceng ya Tapi pastinya misalnya unsur pas hujan Atau unsur pas tracknya kurang grip Kita harus belajar basically Untuk carry speednya secepat mungkin di corner itu kan Jadi ya dari kecil Misalnya dari go-kart Oh ya dari go-kart pun juga Sebenernya udah ada ilmu-ilmu driftnya dikit Iya ilmu-ilmu nge-feel mobil lah kemana Dan akhirnya ya pas naik formula-formula Sebenernya yang kita belajar paling banyak tuh Pas di formula 4, formula 3 Yang downforce nya masih belum terlalu tinggi Jadi masih ada kemungkinan Oversteer ya Iya jadi pas oversteer nya Itu kita tetep masih bisa mainin gitu Dan kalo misalnya Ada oversteer kita gak bisa kendaliin Itu kan fatal banget Berarti kan Ilmu Ngendaliin mobil saat oversteer kan drifting ya namanya Itu penting juga dong Makanya penting banget Iya dari Again Sirkuit yang Misalnya grip yang masih belum tinggi Atau hujan Itu juga hujan Banyak kontrol throttle nya Dan lain-lain Atau gua kalo bawa mobil juga Misalnya lagi hujan gitu Bawain Mbut Iya Karena oversteer Oh untung punya ilmunya Iya iya makanya Gua jujur pernah waktu itu Pulang dari Silverstone Ajar acara Nissan GT Academy Gua pulang lagi hujan kelas Gua pulang malem-malem Bener-bener normal bro Kayak dua Misalnya 120 km lah gitu kan Bener-bener mobil gua aqua plane bro Aqua plane di tengah-tengah Untung emang kosong sih Jadi gua bener-bener kayak Ke kanan Abis itu tank slipper ke kiri lagi Tau gak? Ini mobil range rover bro Jadi beda kan sama mobil mobil yang ceper Balik lagi Tapi gak tau kenapa Ya maksudnya Ya karena kita udah latihan ya Jadi insting masuk Alhamdulillah gak apa-apa Tapi emang Maksudnya ya kondisi-kondisi kayak gitu lah Yang akhirnya Yang dibutuhkan Iya 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 Oke guys Mungkin Kita langsung cobain aja drifting sama sandal Gak usah ditanya lagi Pasti Udah bisa Rally kan juga main juga Iya Dulu Asal-Asal disana lah Pasti kalo udah bisa F2 bisa rally Drifting mah gak masalah Tapi lu ajarin gua dulu lah Lu kan udah rookie champion kan Mungkin gua ajarin ini-ini aja Trick-trick Itu kan ada kond kita harus deketin Iya 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 soalnya kan gua juga sebenernya Gak terlalu ngerti nih Gua juga mau tanya Misalnya di drift itu Mungkin banyak orang juga Masih mau nanya tuh Point system untuk menangnya tuh gimana sih Oke style point Tapi kayak gimana style-nya gitu Jadi gini sen Kalo F2 Atau balap-balap lainnya yang Finish-nya jelas Itu kan ya nilainya juga Berdasarkan finish Tapi kalo misalnya drifting itu Lebih ke subjektif Lebih ke style yang dinilain Jadi ada judges-nya ya gitu Ada judges-nya Dan ada dua step Pertama kita kualifikasi dulu Sama sih Kan di F2 juga kualifikasi dulu Dan yang keduanya race Race-nya tapi tandem Berdua-berdua Yang pas kualifikasi Jadi kita ngedrift biasa aja Cuman Misalnya ada kond yang berdiri Kita harus deketin Oh paling deket ya Cuman deketinnya pun juga Misalnya kayak gini nih Setir kita gak boleh main Oke oke Jadi ada unsur-unsur itunya lah ya Pokoknya yang penting Enak dilihat Dan peraturan-peraturannya kita Kita iniin Siap siap Dan yang tandemnya Tandemnya itu kita nempel-nempelan aja Jadi sedeket mungkin Dan se-style mungkin lah ya Dan gak boleh putus ngedrift-nya ya Oke iya Gak boleh lurus lagi Tato-an dikung lagi gitu kan Iya gampang sih sebenernya Ilmunya gampang tapi Coba lu praktekin lah ya kan Nanti kalo misalnya gue udah praktekin Lu coba ganti Insya Allah Kapan lagi mobil gue di bawah Memain Ftul Siap bro Guys gue semangat banget nih guys Gue dari dulu emang belum Kesampean Bener-bener Oh baru sekali nih Ke mobil drift Gue dulu hampir di acara Pertamini Tapi gak jadi Hmm Jadi ini experience yang pertama Saya ngeliat bawa mobil Z Coaster Asik Gimana gimana Serius serius Itu pala lu udah Ternyata Jujur gue emang paling suka Nissan Sylvia bro Oh iya Pokoknya Nissan Jepang-Jepang gitu Keren sih Untuk drift gue favorit Mad Mike juga Sylvia kan Mad Mike Rx7 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 Dia lebih ke Mazda sih Ah iya 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 Cuman Gue emang dari dulu Dipo sama Bimo kakakak gue Demennya emang Sylvia Oh oke 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 Jadi ke bagiannya juga Kan lu juga pake skyline kan Iya bener Iya loh Drivenya satu tangan ya Engga Ini kita Muter-muterin track dulu aja ya Oh siap siap Sambil ngebaca Jadi kalo Oke yang gak ngeliat Mungkin Ini kan ada Ntar kita deketin Connya Udah gitu aja Atau garis ini gitu ya Connya ada yang di belakang Ada yang di depan Iya 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 Jadi kadang pantat Kita deketin Kadang paper depan Serius Ini tracknya tapi udah Garisnya udah lah lumayan Sudah hilang Sudah hilang Sudah dipakai terus Tahun lalu soalnya Eventnya udah gak pernah ada lagi Tapi drifting Sama sejak Corona Iya Insya Allah setelah itu Kita mulai banyak lagi lah Karena kan ternyata Memang banyak talenta Talenta di Indonesia Kan Di bidang otomotif itu banyak ya Gak tersalurkan aja mungkin Iya iya Makanya Oke kita langsung coba aja Dari standar Ayo bro Ayo bro Ayo siap Siap Bismillah Iya 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 Gila raga, seru banget ya Tengah bro, itu juga gue udah lihat tau deh Kan lo anglenya juga penting kan bro, anglenya ya Kebetulan ini bandnya baru, jadi masih enak banget tau ya Asik ya Z coaster, lo emang sip bro Gimana rasanya ngedrift? Gue tadi, biasanya tuh gue bawa orang Biasanya CW Kan gue liat Sen, biasa aja Gue juga seneng, kan gue senyum-senyum terus, gue seneng bro Seru-seru Nah gimana, mau cobain langsung? Gue mau coba ya, coba kita muat Kita coba liat dulu duduknya ya Kebetulan kan badan kita beda jauh tingginya Gue sih mau-mau aja bro, tapi kayaknya nih kaki gue sama setirnya Daripada masalah ya kan Mobil gue juga kan Berarti kita coba di mobil dulu ya Coba lah, itu juga mobil perut Ini biasanya, mau bokap gue atau kakak gue yang bawa pun gak ada yang pernah mentok nih kakinya Iya, gak, memang, tapi gue di F2 pun tuh ribet banget bikin seatnya Karena kan emang lo mold seatnya gitu-gitu Tapi memang karena kaki gue sih lebih panjang daripada badan gue bro Lebih panjang dari average pembalak F2 ya Terus juga kaki gue tuh 4.7.5, jadi kayak ribet gitu deh bro Tapi thank you banget bro, lo emang Thank you juga nih, kita bikin konten seluruh Iya, iya, iya Gue mau coba ya, kita bisa replicate dikit gak kayak lo gitu ya Boleh, boleh Kita coba bikin donat atau lapan dulu Karena gak memungkinkan guys Dosen di mobil gue Yang penting udah pernah duduk ya Iya, yang penting foto aja clickbait sih Iya, jadi kita mencobain pake Mercy Mercy apa? Mercy apa? Boleh kita liat kali ya Ini Mercy apa? Misi yang GTS itu loh Yang S-GT Yang 4-door, coupe, AMG Makanya versi P2 4-nya ya Iya, P2 4-nya ya Jadi agak gede juga sih untuk ngedrift Ya berat tapi ya Kita coba aja lah ya bro Kita coba bikin donat aja Coba aja, iya satu aja kali sekali gitu Kita bakal ngedrift sama pemain F2 Pake mobilnya dia sendiri Apa nih? GT 63 S Gue gak ngerti Mercy sih Cuma ini AMG pasti kenceng banget Soalnya kita coba Oke, kita di dalem Adem ya Adem Bedanya mobil biasa masalahnya Ini gue juga takut Insya Allah kontennya yang nonton Kalo nonton dimarahin dong Iya, ya udahlah ya Demi views Enggak, jadi ya Gue coba Pasti jauh Tapi gue coba Belajar dari yang gue liat dari lo tadi ya Ini udah AMG juga kan Sebenernya power pasti ada Power Insya Allah ada Ini Insya Allah elektronik Cuma ban aja sayang Iya, ban sayang Makanya kita cuma satu set set Elektroniknya Insya Allah udah sih Insya Allah udah Jadi kita bikin lapangan sekali Cobain pake mobil ini Gue rada enri juga sih Mobil AMG Makanya mobil jalannya Ntar gue gak bisa pulang Gak lah Coba kita ya Oh ada toing Masuk Ayo kita coba Oke bro Coba 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 Tarikannya sih lebih dari mobil gue ya Gak lah bro Gizi banget Mati gitu Ngerti gak? Oh iya Ngerti gak? Kayak yang gak Langsung ya Coba sekali lagi deh Kayak yang geleng gak boleh gede-gede ya Iya Kayak gitu doang Abis itu di Tapi gue bakal liat Lu udah Oke sih Katanya udah punya Ininya lah Ntar tinggal di edit-edit aja tuh Ada yang kayak gitu-gitu kan Udah punya ilmu dasar ya Untuk drifting Ntar kita cobalah kapan-kapan Ntar Joke mobil gue Gue setting Biar bisa dimundurin kali Berarti harus ada part 2 kita di garasi drive Bener Ntar juga kita bisa coba Kan alhamdulillah juga ada Itu ya Citroen C4 Yang R5 Yang R5 Iya Rally Jadi ntar Kan Rifat udah pernah Nah gue ada Kebetulan ada konten Donut with Ntar kita lebih ngobrol lebih dalam lagi Pastilah Dan ntar Terakhir bikin donut Pake Citroen lagi Siap kita coba bro Thank you bro Karena kita gagal pake ini Pake Citroen Pasti gak gagal Pasti bisa tuh Pasti bisa Thank you Thank you bro Sama-sama Tadi Gokard kenceng banget sih Iya Dari kecil bro Iya kan Kaki gue juga kependekan Jadi ngegas gak bisa jauh-jauh Iya Thank you bro Thank you banget Hari ini seru banget Kita udah go-kut Udah drifting Kita stay tune aja Untuk konten kita ke depan Kita bakal dibikin A download with Sendla Pasti Thank you bro Mungkin abis kalo udah F2 ya Iya Karena gue yang minggu depan cabut Pas gue balik Akhir Good luck di F2 Semoga bisa Sama-sama Langsung naik ke F1 tahun jalan Insya Allah Garari lagi kosong Thank you bro Thank you Mungkin sekian untuk video kali ini Keep driving safe And goodbye Daaaah